Kasus perkara perceraian yang diterima oleh pengadilan agama Kota Jambi pada tahun 2019 berjumlah sebanyak 1.490 kasus dan secara umum pengajuan perceraian dikabulkan. Dari jumlah kasus tersebut didominasi 4 faktor penyebab perceraian, diantaranya masalah persilisihan pertengkaran suami istri 755 kasus, masalah kekerasan 19 kasus, dan jumlah sisanya yakni salah satu pihak meninggalkan pihak lain, serta masalah ekonomi. Disampaikan oleh pihak humas pengadilan agama Kota Jambi, Muglis, dari jumlah kasus di tahun 2019 ini terdapat dari kalangan ASN yang mengajukan perceraian sebanyak 67 kasus, dan pengajuan dikabulkan berdasarkan pembuktian. Pihaknya juga menyampaikan bahwa perkara kasus yang diterima pada tahun 2019 ini lebih banyak dibandingkan dengan tahun 2018, dimana pada tahun 2018 jumlah perkara kasus yang diterima sebanyak 1.427 kasus, dan tahun 2019 sebanyak 1.490 kasus. Terjadi peningkatan sebanyak 6% dari tahun sebelumnya. Namun menurut Muglis, tingkat penyelesaiannya lebih baik di tahun 2019, dimana sisa perkara pada tahun 2018 sebanyak 10%, sedangkan pada tahun 2019 sisa perkara hanya 5%. Hal tersebut lantaran sudah ditetapkannya zona integritas, serta penghargaan dari pihak Men Pan-RB. Baik untuk kasus perkara yang diterima di pengadilan agama Jambi, untuk tahun 2019 itu berjumlah 1.490 kasus atau perkara. Penyebab-penyebab perceraian itu yang dominan itu ada 4, tapi yang sangat krusial adalah masalah terjadinya perselisan pertengkaran secara terus-menerus antara suami-istri. Ini adalah reken 1. Ini mencapai 755 kasus yang kasus ini.